Sebagai salah satu bentuk kepedulian maupun dukungan demi tercipiannya pembangunan yang terstruktur sesuai harapan masyarakat, Babin Sa, Babin Kamtik Mas dan Satpol PP Desa Cihideng Udik, Sersan Dua Nanang, Aib Tu Atengkoswara SH dan Satpol PP Sobirin menghadiri Musyawara Rencana Pembangunan Desa, Musrenbang, di Desa Cihideng Udik, selasa tanggal 20 September tahun 2022. Kegiatan ini sebagai wadah komunikasi dan diskusi atau urun rembuk terkait dengan, segala macam dinamika maupun rencana pembangunan desa untuk tahun anggaran 2023. Menurut Serda Nanang Fahroji, melalui kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesepahaman antara seluruh jajaran yang ada serta stakeholder terkait agar pembangunan dapat berjalan baik dan lancar, serta tidak ada penyimpangan. Sementara menurut Aib Tu Atengkoswara Sarjana Hukum, Babin Kamtik Mas akan terus berkomitmen mengawal serta mendukung seluruh tahapan, sehingga pelaksanaan pembangunan di desa bisa berjalan tertib administrasi maupun secara fisik, berkualitas dan transparan. Sobirin Satpol PP siap mengawal pembangunan Desa Cihideng Udik, sehingga diharapkan proses pembangunan dapat berjalan baik, lancar, adil dan merata. Sobirin Satpol PP siap mengawal pembangunan Desa Cihideng Udik, sehingga diharapkan proses pembangunan Desa Cihideng Udik. Di sini bertugas juga ikut mengawal dan mengawasi perjalanan program-program apa yang dihasilkan dari hasil Muslembang ini. Kami bertiga ini mengawal sampai program-program apa yang dimusawarakan di Muslembang tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ajuan daripada lingkungan yang ada di masyarakat sendiri. Itu saja karena biar bagaimanapun sesuai yang diajukan ini, semuanya memakai anggaran yang dikeluarkan dari negara. Saya selaku pandangan aktifas dan pandang sampai Pak Binsa dan Pak Bini pun berhak mengawal dan mengawasi berjalannya atau tidaknya proyek-proyek yang dihasilkan dari Muslembang ini. Di depan, saya juga berharap mudah-mudahan hasil Muslembang ini benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan rencanaan dari hasil ini dan menjadikan Cihideng Udik ini menjadi desa yang maju di Kabupaten Bogoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.